Halo semuanya, jadi kita balik lagi nih abis pertanda dengan SPN melawan Dogs on You. Nah, disebelah aku ada Pak Dimas, owner dari Kanaya Gaming. Jadi aku bakalan nanya-nanya nih tentang Kanaya. Oke, pertama itu sejauh ini gimana sih persiapan Kanaya buat mempertahankan juara mereka yang udah 2 season ini? Ya, kita biasanya persiapan sudah melakukan latihan intensif selama mungkin 3 minggu ya. Kemudian juga kita nantinya akan kita kumpulin mereka dalam satu gaming house atau apa. Kita akan coba ke sana, kita kumpulkan ke sana. Tujuan kita untuk menang juara satu ini dengan GPL ya. Itu aja sih persiapannya. Jadi untuk buatkan Naya sendiri ini, ada nggak sih kayak lawan terkuat buat season ini gitu? Lawan terkuat ya? Banyak sih ya. G2G ya, kita kan dari season 1 sampai 3 kan dia juara 1. Kemudian mereka juga juara 2. Apa namanya? Season 4 dan season 5. Kemudian juga ada Revival yang lagi naik ya sekarang ya. Revival itu lagi bagus ya. Ada 3 tim mantan G2G di sana yang lumayan. Mereka pastinya sudah dari season kemarin tuh sudah saling latihan bareng. Kemudian juga ada Cruiser. Satu lagi. Saya lupa tahu lagi siapa. Ya itu. Nggak, nggak. Maksudnya orang yang satu lagi dari Revival. Nah, kalau yang saya lupa itu juga. Itu ada God Nair kan yang kemarin masuk ke Korea ya. Itu juga bagus. Jadi kan buat season ini, Pak Dimas juga udah ambil beberapa member baru ya. Seperti Phoenix gitu. Jadi kenapa itu Pak Dimas itu mau ambil Phoenix dari G2G? Memang ada kayak apa yang perkembangan yang sudah dia dapat melalui mendapatkan Phoenix ini? Ya, karena kita rasa dengan adanya Phoenix di tim kami ya. Dari kapten kami juga melihat, oh ini potensial sekali buat memperkuat lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Dan juga ternyata dari Phoenix ada keinginan untuk bersama kita, ya why not gitu. Karena kita merasa bahwa ini jadi dibandingkan yang season 5 kemarin, season ini jadi lebih kuat. Dan mereka juga bakal kayak satu tim Kanaya ini bersama dengan Phoenix menjadi anggota baru itu bakal melawan G2G sekarang ya? Ya, melawan G2G juga. Dan kita juga ada anggota baru, Andre Kulham. Ya, dia kebetulan lagi di sini. Dan dia sekarang sedang bertanding untuk melawan G2G juga. Dia sebagai support juga. Jadi untuk buat teman-teman yang lagi nonton di sini, Pak Dimas itu ada gak sih kayak pesan-kesan gitu? Buat mereka yang kayak mungkin ngefans buat Kanaya Gaming gitu? Saya dukung Kanaya Gaming ya. Dukung kami untuk menjadi juara pertama. Dan dukung kami untuk masuk ke LGPL ya. Dan apa namanya? Selalu pantau ke fanpage kami di facebook.com. Slash Kanaya Gaming. Dan juga pasti harus menangin ini ya buat season 6. Harus, harus. Oke, jadi kalian jangan lupa juga ya. Kita juga ada event Twitter. Kalian harus ikutin dengan cara mendukung tim-tim kalian. Jadi, kalian bisa langsung mention ke at lolgaruda series. Terus hashtag misalnya kagewin. Terus kalian juga includein UID mereka. Eh, UID kalian. Jangan lupa ya. Jadi, habis ini kita bakalan ada pertandingan seru melawan Kanaya Gaming versus Jakarta Juggernaut. Jadi, kalian jangan lupa ya. Oper!